Intro Pemirsa diperkirakan 8.000 jamaah dari berbagai kabupaten kota di Aceh mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim Luqsekun. Kegiatan keagamaan ini dikomandoi oleh Tajikiratu Ummah Aceh yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga sukses menggelar safari subuh se-Aceh kali ini. Zikir dan tausia serta doa dikumandangkan oleh para jamaah bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat sehingga membuat suasana semakin religius. Antusiasme warga yang ikut partisipasi terutama masyarakat Luqsekun terlihat jelas. Dukungan moral dan material dari ribuan jamaah membuat kegiatan ini berlangsung lanjar. Bahkan para jamaah membeludak sampai keluar masjid. Safari subuh kali ini dimulai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan berbagai agenda dan berakhir pada pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat. B.J. Bupati Aceh Utara Azwardi yang turut hadir diantara para ulama dan panitia serta tokoh masyarakat dan warga dalam sambutannya mengatakan bahwa safari subuh ini dapat menambah semangat dalam membangun ukuah sebagai bagian penting dalam kita membangun persaudaraan atas iman dan ketauhidan. Dirinya juga mengapresiasi dan mendukung kegiatan penting ini yang bertujuan untuk membangun kebersamaan umat dalam bingkai syariat Islam di masa yang akan datang. Situasi dan kondisi, pentingnya kita menjaga ukuah akan memperkuat posisi dan kondisi kita sebagai umat. Ukuah menunjukkan bahwa kita selalu membutuhkan dan melukkapi, selalu menjaga dan menimbulkan. Ukuah juga akan memperkuat keberadaan kita sebagai muslim. Dari Aceh Utara, Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.